Hai brothers 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 and sisters baik lagi di channel Badrila Irfai salam ayo okra baik kali ini kita akan sinau bareng yo belajar bareng membuat mendesain merancang frame atau cover bertemakan modern ono ya penat sebut modern pieto cover modern kina sebelum masuk nangkorele sebelum masuk nangkis no barengnya sebelum masuk nang praktek yang bergabung baru datang silahkan tombol subscribe dan bergabung menjadi kamu betilah salam ayo baik naiki sinta omong ini mengikiki cover modern yang ini ya singkoyenek kalau otomontong pelantung ini gila ya menonton koyo splash gini loh ini gila ngara nih cover atau layout frame modern ini ya bicarang gede kip nerep enak menggur gesep ambil di pengguna memaksimalkan septu langsung aja Oke ini jangan lupa dikunci dulu klik kanan log objek benya pokok di kunci mahasiswa naik oleh band digeser-geser iki band nggak gerak-gerak ini lagi di klik-klik ini enggak bisa ubah ini wes wes terpaku satu tempat ya kita buat misal engkau adw frame ekipodo ukurannya ini kita samakan Oke ya geser kiko ikikur G pembantu stok masih pinggirnya sabini donesabini motor pinggul eh lain-lain nih langsungnya proses ya Nah ini kita buat pakai kotak bisa paskan ini pojok-pojok eh oke Klik Kanan convert to curve pakai yang ini septu nah ini diklik dua kali bisa untuk menghilangkan atau Klik Kanan delete nah wes jadi segi tiga geser nangri nih langsung pengetok kita berbeda nih ya ikan warna abang ada ganti warna oranye ya nah ini bentuk bentuk benda podo ya bentuk nah sih kedua kio podo ikit di copy terus di rotasi iso apa gimana ya kekotaan kotaan kau pojok-pojok ya ya di pas nih konoh begini mesya wes julkai klik kanan convert to curve pakai septu ini klik dua kali bisa atau Klik Kanan delete kedua kali nah sudah taruh pojok sini mesya kasih warna yang sama ambil iki nah teman ini unu nah wes ya wes tadi pojok-pojok eh terus sekarang buat pelontongan iki bma seneng podo aja nih enggak kotak ya bisa kotak nah iki kuncinya ini ini namanya corner radius masih apa ya corneri pojok berarti kemengkungan pojok indek ini di-zoom band kita ya karena jek kotak kini nol naiki diaktif neseek corner together lagi pojok barengan iki diaktifnya diko kanan kiri atas bawah podo iki dunggahnya sampai naiki melengkung iki sampai melengkung ya 1,5 kayak melengkung terus melengkung iku eh iya ukurannya ini cm Oke usia sepengkung tinggal miring ini bicara nih klik lagi naikin enek iki gambar rotasi klik tahan nah diri ini oke nah kurang mati jadi nge-nge ya tinggal ngatur besar kecilnya disamakan aja ya nah gini guys ya sama tinggal pindah ke sini oke warna apa ya pelek kuning ini bisa lihat putih engkau hilang irang apa ya coklat ini ya oboh kurang peteng orang eh hilang oh ya ya wes lah ini ya banget misalnya ini ya nah segini yo podo iki klik kanan tahan copy lagi besarnya disamakan aja segini ya terus pindah Rene Oke entah-betah wes sama iki nah kita tapi kan iki roto masih konek pun jule nah seik tenang kayak masa lakuin kau bisa diatur di di buri-buri ya di belakang-belakang Oke sekarang sekarang kita buat yang pelentungan-pelentungan ini gimana caranya klik kanan yang ini tahan sini lepaskan kegedean Mas ya dikecilkan dulu ininya sampai sama ya wes ya pada Oke klik kanan tahan copy ini juga klik kanan tahan copy klik kanan tahan lepaskan copy nah ini kan arah beda nanti ada pelakuan yang beda ini klik kanan tahan copy Oke ini cara biar bikin lengkung kesana klik kanan convert to curve pakai Sep tool nah ini ini bisa ditarik ke kemburi ini tak sesuaikan aja ininya seberapa miringnya Oke ya udah tinggal di pasca Oke mantap loh ini dihapus aja ini klik kanan tahan sini copy jadi nah ikan cek pisah-pisah ya gijiro lupat monem biar gabung gimana caranya gini blog semua pakai yang ini well well nah wes ini jadi satu grup tinggal tarik taruh sini nah sesuaikan seberapa itunya besarnya segini ya kira-kira kita kasih warna apa ya pen penak pen cerah gitu biru mungkin boleh ya dulu gini Oke sekarang kita buat yang yang ini ini kan lebih gede ukurannya tapi ini melengkungi beda oleh ikan melukin anjiru ke menggunakan jobok HP ini kita copy yang lagi copy tahan lepaskan klik kanan tahan lepaskan klik kanan tahan lepaskan oke kita blog dulu terus pakai yang well Oke ini kita copy sini kita kecilkan ukurannya sesuaikan dengan itu Oke segini mungkin ya Oh kurang kurang kecil Oke set gini Oh kurang kurang maju nah gini ya segera-segera gini oke tahan dari semuanya well dulu biar enak satu frame gini pindah ke sini set gini ya Oh kurang mundur nah gini Oh seberapa dia ini kira-kira ya Oke sudah nah sekarang kita tinggal merapikan ini nah merapikan gini cc kita kok kok enggak pas kurang-kurang ini nah kira-kira gitu ya Nah ini kan ada kayak bayangan gitu kan garis ke bawah eh garis ke bawah apa ya eh shadow nya gitu loh dibawahnya ada ayang-ayangnya itu buatnya gimana buatnya enak sekali ini klik pada objeknya pilih yang blend tool blend tool ini pilih yang drop shadow klik tahan geser aja cukup gitu nanti akan muncul di nah oke udah muncul ya terus ini juga klik setnya buat shadow tarik aja nah udah jadi ya ini juga klik klik pada objeknya klik aja tahan tarik seberapa shadow nya bentar proses nah ini juga klik shadow nah gitu ya Nah ini kan masih apa enak jobo-jobo ya caranya gimana biar bisa masuk gitu kan biar rapi nah ini tadi kan kita buat kotakan ini ya batas ini taruh luar dulu nah ini di blok semua efek power clip place taruh sini panahnya nah hilang toh hilang nah bentar ini di pepetkan nanti biar sama perbedaannya ini dihilangkan dulu non klik kanan edit nah ini di blok semua nah ini pojoknya dipaskan ke pojoknya kotak biru-biru ini nah wes ya langsung finish editing objek nah wes jadi ya ini hasil yang kita buat to fit biar kelihatannya kan beda ini mungkin karena faktor warnanya nanti kalau warnanya disamakan kurang lebihnya nanti hasilnya sama ya memang kita kan buat duplikasi jadi nggak bisa 100% sama dengan yang aslinya gitu ya nanti ini bisa diisi foto tengahnya ini foto atau tulisan sesuai dengan kebutuhan kalau kita disini nanti bisa tema atau logo atau apapun itu dia ini cara membuat frame atau cover desain layout bertemakan yang modern ada splashnya gini gitu ya Iya terima kasih sudah menonton nanti bisa langsung sampe praktekan cukup mudah cukup singkat juga waktu pembuatannya dan jangan lupa terus nonton video di channel Bajalah Irfai Salam Aye Okra